Nangka Mini dalam pot Cara menanam nangka mini dalam pot atau tabu lampot nangka mini Nangka mini merupakan varietas baru jenis nangka Tanaman yang hanya memiliki tinggi 3-5 meter ini sepertinya getop dijadikan tanaman buat dalam pot Pot apalagi sifatnya yang cepat berbuah membuat nangka mini yang dicari Sifat-sifat pohon nangka mini Buah nangka mini dapat dinikmati setelah 4 bulan berbunga atau 1,5 tahun sejak penanaman Dilakukan, bentuk buahnya sama saja seperti buah nangka pada umumnya Hanya saja nangka mini lebih kecil Bobot buah rata-rata hanya 5-75 kg tetapi dapat mencapai 15 kg pada varietas tertentu Cara tumbuh pohon nangka mini 1. Membutuhkan ketinggian tempat 700 meter depol dengan tanah gembur agak berpasir 2. Curah hujan sekitar 2,500-3,000 mm per tahun 3. Suhu udara minimum 16-21 derajat Celsius dan maksimum 31-31 derajat C Memilih bibit nangka mini Bibit nangka mini bisa diperoleh dari hasil perbanyakan biji dan sambung susu Namun, dilihat dari produksi buah Bibit hasil perbanyakan dengan cara sambung susu lebih cepat dibandingkan bibit dari Perbanyakan biji sebagai perbandingan Bibit dari perbanyakan sambung susu dapat berbuah ketika berumur 2-3 tahun Sementara itu, bibit hasil biji produksi kontinunya bisa diperoleh ketika bibit sudah berumur Di atas 5 tahun Media Tanam Tabu Lampot Nangka Mini Media tanam yang digunakan harus porus Umumnya, campuran media tanam yang digunakan hobi istabu lampot untuk nangka mini adalah tanah Subur, kubuk kandang, sekal mentah dengan perbandingan 1-2 banding 1 Perawatan Harian Tabu Lampot Nangka Mini A. Penyiraman Untuk bibit, penyiraman dilakukan secara teratur 1 kali sehari, yakni setiap pagi hari Namun, jika musim hujan, penyiraman cukup dilakukan 4 atau 3 kali sehari B. Pemupukan MPK-15-15-15 Dengan dosis 25 gram pertanaman dan kain oteja sebanyak 5 gram pertanaman Pupuk tersebut diberikan setiap 1 bulan sekali Namun, setelah tanaman mulai berbuah, pupuk cukup diberikan 6 bulan sekali Pupuk kandang atau kompos sebanyak 5 kilogram, diberikan 1-2 kali setahun Pupuk daun berupa ganda silbe atau baikolan setiap 2 minggu sampai tanaman berumur 17 bulan C. Pemangkasan Biasanya, pada batang tanaman sering tumbuh tunas-tunas baru Sebaiknya, tunas-tunas hanya dipilih yang sehat dan kekar, sisanya harus dibuang Tunas yang tidak produktif jika didiamkan justru dapat mengganggu perkembangan batang pokok Pemangkasan cabang dimaksudkan untuk mengatur pembuahan Karena bunga betina muncul pada batang utama atau cabang primer Selain cabang, pemangkasan ranting yang lemah dan rapat sangat dianjurkan Tujuannya agar sinar matahari tidak terhalangi, sehingga merangsang pembungaan Perawatan angka mini Hentikan penyiraman hingga media kering, sekitar 7 hari Siram kembali media sembari diberikan 3 sendok makan NPK 16 pukul 16.16 Setelah itu, media dibiarkan mengering kembali Lakukan perlakuan ini hingga 2-3 kali sampai bunga muncul Setelah bunga muncul Lakukan penyiraman setiap hari Kekurangan air dapat menyebabkan bunga rontok Letakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari langsung Cara lain yang bisa dilakukan adalah melukai, mengebor, atau mengikat batang Tujuannya untuk menghambat hasil asimilasi daun agar tidak menyebar ke seluruh bagian tanaman Tapi hanya difokuskan untuk merangsang pembungaan Penjarangan dan pembungkusan buah nangka mini Satu dahan sebaiknya hanya ditumbuhi satu buah nangka Dengan begitu, buah akan mekar sempurna Selain itu, buah yang telah dipilih juga langsung dibungkus dengan kertas semen yang sudah Dicelupkan ke dalam larutan insektisida atau anyaman daun kelapa Tindakan ini dapat menghalangi serangan hama Seperti semut, tikus, dan kelelawan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.